Pemirsa Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat menambah dan memperpanjang runway bandara Batalier Saumlaki, Maluku, Tenggara Barat. Potensi perekonomian di Maluku, Tenggara Barat sangat besar, karena itu dibutuhkan bandara yang mampu menampung pesawat besar dan banyak. Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk dapat menambah dan memperpanjang runway bandara Batalier Saumlaki di Maluku, Tenggara Barat. Pasalnya potensi perekonomian di Maluku, Tenggara Barat sangat besar, oleh karena itu dibutuhkan bandara yang mampu menampung pesawat besar dan banyak. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Sigit Sosiantomo yang ditemui usai kunjungan kerja spesifik dalam rangka peninjauan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku, Tenggara Barat, Provinsi Maluku baru-baru ini menegaskan pada prinsipnya Komisi 5 DPR mendukung upaya pemerintah untuk menambah fasilitas runway pada bandara Batalier Saumlaki sehingga mampu menampung pesawat berbadan besar. Pesawat apa yang optimal bisa mendara di situ ya, bandara itu 1.600 ya, 1.641 meter ya. Saya kira dengan potensi ekonomi yang besar dari Maluku, Tenggara Barat ini, rasanya tidak salah apabila bandara itu di... Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR Michael Watimena, menurutnya penambahan fasilitas bandara dan perpanjangan runway harus segera dilakukan mengingat saat ini landasan pacu yang ada di bandara tersebut kurang memadai. Oleh pemerintah pusat dan kami Komisi 5 sudah menganggarkan perpanjangan sekitar 209. Tahun 2017 itu akan sepanjang 1.850. Ya kan, 2018 ini itu menjadi 2.000. Dan ke depan itu menjadi 2.500. Dari Maluku, Zikri Amin, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan.